assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya nih ardiansa youtube gaming oke teman-teman sekalian mungkin di video kali ini saya akan sedikit menjawab ya pertanyaan kalian terkait sebenarnya tidak harus dibuatkan kalian juga sudah tahu tapi menjawab saja terkait bagaimana bang cara menyembunyikan hasil pertandingan bang karena saya tuh malu katanya bang seling lost trik seling kalah di rank jadi saya tuh mau menyembunyikan hasil pertandingan saya bang nah sebenarnya untuk hasil pertandingan ini tuh terserah kalian semua ya mau disembunyikan ataupun tidak tapi kalau menurut saya untuk menjaga mental kalian bermain di mobile legend itu ditampilkan saja mau kalah ataupun mau menang ya walaupun memang kalian agak malu kalau kalahnya kebanyakan tapi saya disini mau kalah 5 kayak mau kalah 6 kayak contohnya disini kan terakhir win tapi kalau sampai kalah disini ya kalah 1 2 3 tuh kalah 3 ya biarin aja ya ini juga permainan kita sendiri yang penting kita tuh nggak joki dan begitu pun dengan peraturan yang ada disini untuk ladder bot disini ya teman-teman sekalian ini wajib banget ditampilkan kenapa karena memang takutnya ada kecurangan makanya kalian bisa cek nih kalau ladder bot global tuh lihat pertandingannya kalau di bawah 5 menit oh berarti itu hasil ya seperti menggunakan bug bug seperti itu yang endnya tuh cepat ya teman-teman sekalian oke terkait bagaimana caranya silahkan kalian pergi ke privasi sebenarnya ya teman-teman sekalian nah disini tuh kalian tuh mungkin bisa ya di yang tampilkan riwayat kalian baca saja disini ketika anda berada di ladder bot rank global atau ladder bot hero global ya riwayat pertandingan anda tuh akan ditampilkan ya untuk menjaga ya keadilan dari ladder bot jadi takutnya seperti yang tadi saya bilang hasil joki ataupun hasil menggunakan akun-akun khusus untuk push ya teman-teman makanya itu wajib diaktifkan nah untuk cara menyembunyikannya tuh bisa kalian pertama untuk pilih yang teman ataupun kalian bisa pilih yang sembunyikan dari semua nah kalau sembunyikan dari semua contohnya tadi ada teman saya nah siklopis ini tuh pertandingannya disembunyikan teman-teman sekalian nah ini ya teman-teman jadi hasil pertandingan telah disembunyikan nah berbeda kalau tampilannya tuh coba teman saya yang satu lagi ini ditampilkan gak oh ternyata rata-rata disembunyikan ini kenapa ya tapi kalau ladder bot global itu tidak disembunyikan teman-teman itu ditampilkan karena memang wajib nah tuh saya pertanyaan nih buat kalian semua ya kenapa kalian mau menyembunyikan hasil pertandingan kalian ya silahkan kalian jawab di kolom komentar jawaban terbaiknya tuh silahkan kenapa tuh kalian tuh mau menyembunyikan hasil pertandingan kalian padahal biasa-biasa aja main ya main aja teman-teman sekalian oke karena disini satu tidak mau yaudah saya aktifkan kembali nah disini satu juga akan menjelaskan terkait settingan terbaru ya teman-teman sekalian yang ada di kontrol teman-teman sekalian jadi disini ada fitur tambahan yang mungkin membuat kalian agak bingung tapi rata-rata dari yang kebawah pengejaran jarak nah dari ini ya menghentikan gerakan ini tuh yang kebawah 1, 2, 3, 4 itu rata-rata kebanyakan untuk maksman ya teman-teman sekalian karena rata-rata setelah satu baca disini jadi targetnya itu yang biasanya mungkin jangkauan lingkarannya itu hanya mungkin 50 itu kalau kalian aktifkan bisa sampai 70 sampai 80 contohnya menggunakan hero melisa lah layla lah lesla jadi hero-hero yang memang jangkauan jaraknya tuh jauh kalau pakai fitur-fitur yang ada disini tuh bisa diaktifkan dan bisa lebih jauh lagi makanya nanti satu akan update terkait bagaimana settingan terbaru ya terbaru di hero chip ini ya ternyata ada jangkauan yang memang harus kalian tahu juga kenapa ada settingan-settingan baru bangsa tuh gak ngerti oke nanti akan saya jelaskan oke kita balik ke informasi yang tadi yang pertama oke kita akan sedikit menjelaskan terkait ya pengaturan yang ada di privasi ini setelah tadi mungkin kita menjelaskan terkait bagaimana cara menyembunyikan tuh kalian tinggal pilih ini sembunyikan dari semua kalau saya tuh tidak ya teman-teman oke nah disini juga tuh untuk yang pertama untuk abaikan undangan kalian non aktifkan boleh aktifkan juga boleh takutnya kalian tuh mungkin di invite asal-asalan dari global ataupun dari yang lain seperti yang sekarang kalau kalian di chat global misi berawal tuh rata-rata langsung semuanya minta pertemanan kalian siapa tuh yang kayak gitu ya teman-teman karena kalian tuh tidak bisa top up akhirnya kalian tuh tidak punya teman mabar juga akhirnya kalian tuh chat di global siapa nih cung absen satu sampai berapa ribu nanti yang nonton ya teman-teman kalau kalian mudah-mudahan viral ya itu kenapa kalian tuh harus ya kalau memang gak ada teman ya kalian tinggal chat aja misalnya disini bang chat misi berawal tuh rata-rata langsung teman-teman pada ngechat satu pernah ya misi berawal tuh rata-rata langsung gak tau kenapa ya karena memang mungkin mereka juga tidak ada teman itu boleh ya kemudian tolak permintaan nah ini saya tuh non-aktifkan saja nah kemudian yang bawahnya lagi sembunyikan teman terdekat juga terserah kalian mau aktifkan boleh ataupun tidak kalau bisa sih jangan karena kalau di non-aktifkan nanti teman terdekat kalian tuh akan hilang makanya aktifkan saja untuk yang sekitar wilayah kalian untuk para undang ini untuk para undang ya teman-teman ini kalau gak salah tuh ketika kalian sudah di in-game yang lagi main game tiba-tiba ada yang ngundang tuh biasanya itu nanti akan datang ya teman-teman pemberitahuan mau ikut ataupun tidak kemudian teman yang menerima para undang dapat menonton itu boleh juga di aktifkan takutnya nanti ketika kalian tuh mau di undang eh teman kalian tuh masih main tuh boleh ditonton dulu takutnya mau durasinya berapa menit lagi kemudian untuk tampirkan di sekitar ini mungkin ini lebih kepada teman-teman yang ada disini ya teman-teman sekalian jadi kalau seperti ini itu akan aktif ya teman contohnya kan kalau mau rank ya teman-teman sekalian nah ketika kalian pilih yang ini itu akan otomatis mohon aktifkan lokasi anda nah itu biasanya akan disuruh untuk mengaktifkan yang tadi ya teman-teman untuk tampirkan sekitar jadi wilayah teman kalian saja yang aktif nanti ya ketika kalian tuh mau rank contohnya mungkin sekitar 2 sampai 5 km lah itu tidak akan jauh jadi pasti akan dipertemukan dengan teman sekitar kalian seperti fitur face to face ya teman-teman sekalian oke yang berikutnya hanya chat dengan teman kalian tuh non aktifkan agar kalian tuh mungkin ya kalau memang kalian tuh takutnya di chat sama global ataupun teman-teman ketika kalian tuh mainnya jelek di chatin sama orang juga itu boleh ya kalian aktifkan saja ataupun tidak juga terserah takutnya kalian tuh mainnya kurang bagus ketika itu sehingga tim lawan tuh ataupun teman kalian malah mencacimaki dengan kata-kata yang kotor itu boleh kalian aktifkan teman-teman sekalian ataupun tolak permintaan mentor itu boleh teman mau non aktifkan ataupun tidak terserah teman-teman sekalian tapi kalau yang ini untuk menjaga-jaga kalian aktifkan saja takutnya kalian tuh tiba-tiba di chat yang kasar ya ketika kalian tuh ketika ya kadang-kadang kan kita main tuh ada bagusnya ada enggaknya juga nah ketika enggak bagusnya takutnya di chat yang enggak-enggak kalian hanya aktifkan dengan teman saja berbahaya banget sih kalau menurut saya teman-teman sekalian ini juga bisa kalian aktifkan untuk perizinan avatar dan nickname ini juga kalian aktifkan takutnya nih ketika teman satu tim Anda membuat video high lag avatar dan nickname Anda tuh akan ditampilkan takutnya kalau sebelumnya kan ada fitur high lag ya itu kalian non aktifkan ya kalau kecuali kalau kalian mau viral boleh lah kalian aktifkan seperti itu ya kemudian hak istimewa lobby pra undang kalau ini ketika masih dalam lobby ya teman-teman sekalian kemudian memperoleh undangan ketika sudah berada di dalam mungkin terserah kalian untuk tampilkan gelar ini biasanya akan muncul ketika kalian tuh mungkin kalian memiliki hero yang mungkin masuk ya top globalnya mungkin masih di wilayah kecamatan ataupun kabupaten itu akan ditampilkan teman-teman sekalian akan ditampilkan kalian tuh daerah mana nomor berapa ya teman-teman tuh bisa ya kalian aktifkan kalau kalian mau ditampilkan silahkan kalau pun tidak juga tidak apa-apa kalau memang kalian top global wajib sih di aktifkan karena biar sombong sedikit ya oke seperti yang tadi untuk tampilkan riwayat ini silahkan kalian ini tetap terkait mau disembunyikan ataupun tidak untuk komentar juga boleh kalian non aktifkan ataupun tidak ya teman-teman dan untuk yang lainnya untuk bahasa deteksi jaringan pengaturan update ataupun keluar terserah kalian ataupun bahasa disini kan bisa kalian pilih ya teman-teman sekalian mau bahasa apa kalau ini kan tekstnya kan saya tuh tekstnya bahasa Indonesia ya teman-teman karena memang satu orang Indonesia kalau suaranya juga bahasa Indonesia untuk terjemahan boleh yang mana aja kalau bagus sih yang englis ataupun bahasa Indonesia juga boleh terserah kalau untuk deteksi jaringan untuk mendeteksi sebelum kalian bermain ya teman-teman takutnya ke jaringan kalian tuh kurang bagus ataupun pengaturan update disini saya usahakan pakai wifi karena kalau menggunakan data tuh boros banget untuk keluar ya keluar aja silahkan ya teman-teman oke itu ya mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ya terkait bagaimana cara menyembunyikan hasil pertandingan agar kalian tuh mungkin takutnya malu ya teman-teman malu karena memang sering banyak lost streaknya tapi kalau banyak winnya itu gak apa-apa sebenarnya diaktifkan ataupun kalau banyak lost streaknya juga tidak apa-apa untuk menguji mental kalian ataupun kalian ketika dicek wah win rate-nya kecil banget ya gak apa-apa kalau kalian memang solo player ya tidak harus memang bangga-bangga win rate misalnya 75 80 kalau hasil jockey buat apa sombong ya kalau kalian memain solo dengan win rate di atas 50 sudah bagus ya teman-teman sekalian ataupun di pace yang sekarang baru-baru ke reset season untuk rank yang sekarang baru sebulanan belum ini udah rank mighty itu hebat banget untuk solo player tapi kalau untuk yang mabar saya yakin udah di honor ataupun sudah ada di glory seperti yang ada di ladder bot ini sudah 500 coba bayangin teman-teman sekalian bahkan bintang tertingginya itu sampai 1200 coba bayangin gimana mainnya itu kalau saya cek disini riwayat pertandingannya itu hampir tiap menit tiap jam tadi main ya teman-teman sekalian karena memang dia tuh push untuk globalnya juga ya teman-teman oke terima kasih ya salam kreator gaming saya Ardian saya youtube gaming izin mamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati